Nahul wabih pelajaran yang ketiga Pembagian fiil menurut waktunya Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya Bahwa fiil selalu terkait dengan waktu Fiil terbagi menjadi tiga Yaitu kata kerja lampau Kata kerja sekarang Dan kata perintah Yang pertama kata kerja lampau Atau disebut dengan fiil madhi Dalam kaedah nomor empat disebutkan Al fiil madhi wa kullu fiilin yadullu ala husuli amalin Fi zamanil madhi Fiil madhi adalah Setiap pekerjaan Setiap fiil yang menunjukkan pada Perbuatan yang telah lampau Jadi bisa dimaknai disitu ada makna telah Seperti contohnya Jaro al kalbu Fiil madhi yang disebutkan disini adalah Jaro Berlari Maknanya telah berlari Wakofa karrojulu Wakofa Telah berhenti Do'al kitabu Do'a Telah hilang Dekot Dekot Di sini demirnya adalah Ya Ya Asa'atu Sebagai fa'il Maka Menggunakan demir Ya Ja'atil bintu Ja'at Ba'adoti Ad-dajajatu Ya Ba'adot Telah bertelur Ya fiil madhi ini telah dipelajari di Al-Husna Ya untuk pra pemula Dan ini memang Materi dasar yang perlu kita kuasai Supaya kita mengetahui Perubahan-perubahan Ke bentuk yang lainnya Fiil yang kedua adalah Fiil Mubari Yang maknanya Sedang dikerjakan Atau Akan Dikerjakan Ya Disebutkan Al-fiil Al-mubari'u Hua kullu fiilin Yadullu ala husuli amalin Fi zamanil hadir Yaitu pada waktu Yang sekarang Awil mustakil Atau Akan datang Jadi disini ada dua keadaan Sekarang Atau Akan datang Jadi ini juga dilihat dari Kondisi ketika mengucapkan Walabuddha'an yakuna Mabdu'an Bi harfi Min ahrufi Al-mudara'ah Dan ini ditandai dengan Adanya huruf-huruf Mudara'ah Apa saja itu huruf mudara'ah Wahiya'al hamzatu Wan-nu'nu Wal-ya'u Wat-ta'u Hamzah Yaitu untuk demir Ana Wan-nun Untuk demir Nahnu Ya Al-ya Ini untuk demir-demir yang lain Tapi pada asalnya Ini untuk demir Hua Wat-ta' Ta' Untuk demir Anta Ini misalnya contohnya Ag-silu Ini demir-demirnya Ana Ag-silu Yadai Al-basu Anak Al-basu Aku sedang Memakai Akhtiyabi Nal'abu Nahnu Ya kami telah Kami sedang bermain Nam-syi Kami telah Berjalan Yan-bahu 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 Telah Sedang Menggonggong Al-kalbu Yan-tabihu Al-harisu Yan-tabihu Telah Bersiaga Ya berjaga-jaga Takkulu Al-bintu Takkulu Ya takkulu disini Untuk demir Hiyah Yaitu Al-bintu Tadkulu Al-wardatu Tadbulu Al-wardatu Ya al-wardatu Ini demirnya Hiyah Ini juga sudah dipelajari Di Al-fusnah Level kedua Ya untuk itu memang Fi'il maldi dan fi'il mudari ini memang harus dikuasai satu persatu Ya Memang bisa Demir-demirnya dengan Tanda-tandanya bisa dihafalkan dalam waktu cepat Tapi untuk Penggunaan ini tetap membutuhkan Kelatihan yang cukup Ya jadi tidak hanya sekedar Melihat tabel saja Tapi dalam penggunaan kalimat-kalimat yang menggunakan fi'il maldi Dan fi'il mudari Ya dan fi'il amr ini Setelah mengetahui fi'il mudari Nanti ada cara-cara pembentukan fi'il amernya Dari fi'il mudari Ya ini yang dipelajari dalam tasrif Ya dari fi'il maldi ke fi'il mudari Perubahannya seperti apa Dari fi'il mudari ke fi'il amr Perubahannya seperti apa Ya Fi'il amri yaitu setiap fi'il yang digunakan untuk meminta Ya suatu pekerjaan Pada waktu yang akan datang Jadi ini bentuknya permintaan Ya atau perintah Baik nanti dikerjakan atau tidak Fi'il zamanil mustakbal Itu pada Waktu yang akan datang Contohnya Il'am Ya ini dari Ya la'iba ya la'abu il'am Il'am Artinya bermainlah Disini ada domirnya Anta Dan fi'il amr ini Ya Yang dimaksud adalah Perintah langsung Jadi kata perintah yang memang ditujukan untuk Orang yang Ada disitu Perintah langsung Untuk kata ganti orang yang kedua Il'ab Bil'kurati Bil'kurati Il'ab Anta Jadi Bermainlah kamu Bil'kurati Dengan bola Ata'im Kitoka Ata'im Berilah makan Nazif Ya bersihkanlah Nazif Siya baka Ini dari Nazofa Yunazifu Nazif Nam Mubakiran Ya ini Nama Yanamu Nam Tamahhal Fisairi Tamahhal Tamahhala Ya tamahalu Tamahhal Ya ini perubahannya Perlu dipelajari di Lain kesempatan Insyaallah Jadi kalau sekarang Masih kita belum Tahu perubahannya Cukup dihafalkan dulu saja Ya ada pun Kaidahnya disini Yang perlu kita perhatikan adalah Kita bisa membedakan Atau kita sudah Mengenal Bahwa Fi'il itu terbagi menjadi tiga Ada fi'il maldi Fi'il muldari Dan fi'il amar Kata kerja lampau Kata kerja sekarang Dan Perintah Barakallahu fi'ikum